Pesan Tuhan Bumi dan langit pujilah Bumi dan langit pujilah Yang tinggi dan kudu Firmannya maha mulia Dan jalannya tentu Betapa kasih hikmatnya Kendah hati kita Sang Adam baru menjemah Pendolong yang ajaib Amin Puji nama Tuhan Pada saat ini saya akan Membagikan pesan Tuhan Yang saya terima pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 01 28 pagi Yang pertama Yang pertama Penyembahan berhala itu ada Sejak dulu Hal itu sudah ada Jadi Tuhan memberitahukan Kepada saya bahwa Sejak dulu Penyembahan berhala itu Sudah ada Bahkan penyembahan berhala itu Sudah terjadi Pada zaman Musa Pada zaman Salomo Penyembahan berhala itu Sudah terjadi Penyembahan berhala merupakan Penyembahan terhadap Apa saja Selain dari Tuhan Itu bisa matahari Bisa bulan Bisa hewan Bisa malekat Dan bisa saja Benda-benda yang lain Tuhan melarang kita Untuk menyembah berhala Tuhan mau kita Hanya menyembah Yahweh Elohim saja Di dalam keluaran 20 Ayat 3 sampai 5 Dikatakan Jangan ada padamu Ilah-ilah lain Di hadapanku Jangan membuat patung Bagimu yang menyerupai Apapun di langit Di atas Atau apapun yang ada Di bumi Di bawah Atau yang ada Di dalam air Di bawah bumi Jangan bersucut Kepada mereka Dan jangan Melayani mereka Karena akulah Yahweh Elohimu Elohim yang cemburu Yang memperhitungkan Kesalahan Bapak Kepada anak-anak Kepada generasi Yang ketiga Dan kepada Yang keempat Kepada mereka Yang membenci aku Jadi Tuhan memberitahukan Kepada kita Bahwa Tuhan cemburu Apabila Umatnya Menyembah Ilah-ilah lain Tuhan tidak Mengendaki Umatnya itu Menyembah Berhala Tuhan akan Membalas Perbuatan Umatnya Yang menyembah Ilah-ilah lain Bahkan Bahkan dikatakan Sampai Generasi ketiga Dan keempat Ikut menanggung Hukuman Apabila Bapaknya Menyembah Berhala Maka Generasi ketiga Dan keempat Ikut menanggung Kesalahan dari Bapaknya itu Ada sebuah Kisah juga Di Alkitab Yaitu Tentang Raja Salomo Bagaimana Dia yang tadinya Taat kepada Yahweh Iluhim Kemudian Dia berbalik Menjadi Menyembah Berhala Kita lihat Di satu Raja-Raja Sebelas Ayat Satu Sampai Tiga Raja Salomo Mencintai Banyak Wanita Asing Selain Putri Fir'aun Yaitu Wanita-wanita Moab Amon Edom Sidon Dan Hed Tentang Bangsa-bangsa itu Yahweh telah Berfirman Kepada orang Israel Janganlah Kamu bergaul Dengan mereka Dan Mereka pun Jangan bergaul Denganmu Karena Sesungguhnya Mereka akan Mencondongkan Hatimu Kepada Berhala-berhala Mereka Salomo Telah Berpaut Kepada Mereka Dengan Cinta Dan Dia Mempunyai 700 Istri Yaitu Putri-putri Raja Dan 300 Gundik Istri-istrinya Itu Membelokan Hatinya Jadi Disini Diberitahukan Kepada kita Bahwa Seorang Raja Yang bernama Salomo Begitu Banyak Memiliki Istri 700 Istri Putri-putri Raja Dan 300 Gundik Jadi Totalnya 1000 Nah Istri-istrinya Ini Membuat Salomo Yang tadinya Taat Kepada Yahweh Elohim Menjadi Menyembah Berhala Karena Salomo Mencintai Istri-istrinya Itu Hatinya Sudah Terpaut Karena Cinta Sehingga Dia Tidak Sepenuhnya Berpaut Kepada Yahweh Elohim Salomo Akhirnya Jatuh Kedalam Penyembahan Berhala Karena Dia Sudah Terpaut Karena Cinta Kepada Istri-istrinya Itu Dalam Satu Raja-Raja 11 Ayat 4 Dikatakan Dan Terjadilah Pada Waktu Salomo Sudah Tua Istri-istrinya Itu Membelokkan Hatinya Kepada Ilah-ilah Lain Dan Hatinya Tidak Sepenuhnya Kepada Yahweh Elohim Seperti Daud Ayahnya Jadi Salomo Ini Berbeda Dengan Daud Kalau Daud Itu Sangat Mengasihi Tuhan Meskipun Dia Punya Beberapa Istri Tetapi Dia Tetap Hatinya Kepada Tuhan Kalau Salomo Ini Anaknya Daud Dia Berbeda Semakin Banyak Istrinya Dia Makin Tidak Berpaut Kepada Yahweh Elohim Di 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 Usianya Yang Tua Bukannya Semakin Dekat Kepada Tuhan Tetapi Malah Mencondongkan Hatinya Berhala Berhala Dalam Satu Raja-Raja Sebelas Ayat 5-7 Dikatakan Demikianlah Salomo Mengikuti Astoret Dewi Orang Sidon Dan Mengikuti Milkom Dewa Kejijikan Orang Ammon Dan Salomo Melakukan Apa yang Cahat Di Mata Yahweh Dan Tidak Dengan Sepenuh Hati Mengikuti Yahweh Seperti Daud Ayahnya Kemudian Salomo Mendirikan Bukit Pengorbanan Bagi Kamos Dewa Kejijikan Orang-orang Moab Di Bukit Yang Ada Di Depan Yerusalem Dan Bagi Molok Dewa Kejijikan Bani Ammon Jadi Di Usianya Yang Tua Itu Salomo Malah Menyembah Berhala-berhala Yang disembah Oleh Istri-istrinya Itu Hatinya Tidak Sepenuhnya Berpaut Pada Yahweh Elohim Dan Ini Membuat Tuhan Menjadi Marah Nah Tuhan Marah Kepada Salomo Di Dalam Satu Raja-Raja 11 Ayat 11 Dikatakan Lalu Kepada Kepada Hambanya Memang Itu Tidak Terjadi Pada Saat Salomo Masih Memerintah Tetapi Pada Jaman Anaknya Tetapi Kerajaan Itu Terkoyakkan Dan Tuhan Dan Tuhan Memberitah Itu Kepada Salomo Di Dalam Satu Raja-Raja 11 Ayat 13 Dikatakan Hanya Aku Tidak Akan Menguayakan Seluruh Kerajaan Itu Aku Akan Memberikan Satu Suku Kepada Anakmu Oleh Karena Hambaku Daud Dan Karena Yerusalem Yang Telah Aku Pilih Jadi Tuhan Menyisakan Satu Suku Untuk Keturunan Daud Karena Tuhan Mengingat Kesetiaan Daud Sehingga Disisakan Satu Suku Untuk Keturunan Daud Satu Suku Yang Diberikan Tuhan Itu Adalah Yehuda Jadi Suku Yehuda Ini Yang Masih Mengikut Salomo Yang Masih Mengikuti Keturunan Dari Salomo Rehabeam Itu Tetapi Selebihnya Suku Suku Israel Itu Mengikuti Yehabeam Di Satu Raja-Raja 12 Ayat 20 Dikatakan Dan Terjadilah Ketika Seluruh Israel Mendingar Bahwa Yehabeam Sudah Kembali Maka Mereka Menyuruh Dan Memanggil Ia Kepertemuan Jemaat Dan Menjadikannya Raja Atas Seluruh Israel Tidak Ada Lagi Yang Mengikuti Keluarga Daud Kecuali Suku Yehuda Saja Jadi Yang Masih Mengikuti Rehabeam Itu Suku Yehuda Sedangkan Yang Lainnya Mengikuti Yehabeam Jadi Kita Mengerti Sekarang Yang Tersisa Satu Suku Itu Yang Tuhan Berikan Adalah Suku Yehuda Kalau Kita Sekarang Taunya Orang Israel Orang Yehudi Nah Kata Yehudi Itu Diambil Dari Kata Yehuda Salah Satu Dari Anak Yakob Yaitu Yehuda Jadi Satu Suku Ini Yang Tuhan Sisakan Yaitu Suku Yehuda Yang Akan Mengikuti Keluarga Daud Dan Akibatnya Pada Jaman Anaknya Salomo Kerajaan Itu Benar-benar Terkoyak Jadi Yehuda Mengikuti Rehabeam Sedangkan Yang Lainnya Mengangkat Yehabeam Menjadi Raja Atas Mereka Yang Kedua Sejak Dulu Manusia Menyukai Tuhan Yang Kelihatan Bahkan Umatku Pun Melakukan Hal Yang Sama Dengan Membuat Patung Lembu Emas Jadi Kalau yang Pertama Tadi Tuhan Mau Bicara Tentang Bagaimana Sejak Dulu Penyembahan Berhala Itu Sudah Ada Yang Kedua Ini Tuhan Mau Berbicara Bahwa Terkadang manusia Itu Menginginkan Tuhan Yang Kelihatan Yang Bisa Dilihat Langsung Dengan Mata Dan Ini Pun Terjadi Kepada Bangsa Israel Yang Menghendaki Tuhan Yang Nyata Yang Terlihat Dan Akhirnya Mereka Membuat Patung Lembu Emas Dalam Keluaran 32 S1 Dikatakan Dan Umat Itu Melihat Bahwa Musa Menunda Untuk Turun Dari Gunung Dan Umat Itu Datang Kepada Harun Lalu Mereka Berkata Kepadanya Bangunlah Buatlah Bagi Kami Ilah Ilah Yang Akan Berjalan Di Depan Kami Sebab Musa Orang Yang Membawa Kami Keluar Dari Tanah Mesir Kami Tidak Mengetahui Apa Yang Telah Terjadi Padanya Jadi Dikisahkan Pada Waktu itu Musa Sedang Naik Ke Gunung Horeb Sedang Berbicara Dengan Tuhan Untuk Menerima Perintah Perintah Dari Tuhan Orang Israel Tidak Sabar Menunggu Turunnya Musa Dari Gunung Sehingga Mereka Memaksa Kepada Harun Untuk Dibuatkan Tuhan Dibuatkan Sosok Yang Dianggap Tuhan Dan Akhirnya Harun Berkata Kepada Mereka Agar Umat Tuhan Mengumpulkan Emas Begitu Anting Emas Dari Emas Emas Dikumpulkan Untuk Dijadikan Patung Lembu Emas Di Dalam Keluaran 32 E3-4 Dan Seluruh Umat Menanggalkan Anting Anting Emas Yang Ada Pada Telinga Mereka Lalu Membawanya Kepada Harun Lalu Ia Mengambil Dari Tangan Mereka Dan Membentuknya Dengan Penatah Dan Dia Membuat Seekor Anak Lembu Tuangan Maka Berkatalah Mereka Inilah Ilahmu Hai Israel Yang Telah Membawa Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Jadi Setelah Jadi Patungnya Itu Diserahkan Kepada Orang Israel Inilah Mu Hai Israel Yang Telah Membawa Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Nah Kemudian Jatuh Orang Israel Itu Kedalam Penyembahan Berhala Mereka Menyembah Patung Lembu Emas Itu Dan Akibatnya Tuhan Menjadi Marah Tuhan Memberitahukan Kepada Musa Yang Masih Ada Di Gunung Itu Bahwa Orang Israel Sudah Berlaku Berdosa Sudah Membuat Anak Patung Lembu Emas Untuk Menjadi Tuhan Mereka Dan Akibatnya Tuhan Murka Tuhan Bermaksud Untuk Membinasakan Orang Israel Yang Menyembah Patung Lembu Emas Ini Tetapi Musa Berusaha Untuk Menenangkan Hati Tuhan Kemudian Musa Turun Untuk Menemui Orang-orang Itu Untuk Menemui Bangsa Israel Itu Dan Ketika Musa Turun Dan Musa Marah Kepada Mereka Karena Orang Israel Sudah Berlaku Yang Berdosa Berlaku Yang Jahat Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Musa Kata Kepada Mereka Siapa Yang Masih Di Pihak Yahweh Kemudian Yang Masih Di Pihak Yahweh Itu Dari Suku Lewi Dari Anak-anak Lewi Kemudian Musa Menyuruh Anak-anak Lewi Untuk Membunuh Orang-orang Yang Sudah Menyembah Patung Lembu Emas Itu Di Dalam Keluaran 32 Ayat 26 Sampai 28 Dikatakan Dan Berdirilah Musa Di Pintu Gerbang Perkemaan Itu Dan Berkata Siapa Memihak Yahweh Kepadakulah Dan Seluruh Anak Lewi Pun Berkumpul Kepadanya Dan Berkatalah Dia Kepada Mereka Beginilah Yahweh Elohim Israel Berfirman Setiap Orang Sandanglah Pedangnya Pada Pinggangnya Berjalanlah Kesana Kemari Dari Pintu Kepintu Dalam Perkemahan Dan Bunuhlah Masing-masing Saudaranya Dan Masing-masing Temannya Dan Masing-masing Tetangganya Dan Anak-anak Lewi Melakukan Seperti Perkataan Musa Maka Pada Waktu Itu Tewaslah Dari Bangsa Itu Lebih Kurang 3000 Orang Nah Akibat Dari Penyembahan Berhala Yang Mereka Lakukan Oleh Bangsa Israel Tuhan Marah Dan Tuhan Mengutus Musa Dan Akhirnya Matilah 3000 Orang Karena Orang-orang Itu Telah Menyembah Kepada Berhala Kemudian Yang Ketiga Meskipun Itu Hanya Sebuah Penta Seni Tetapi Bagiku Itu Nyata Jadi Tuhan Memberitahukan Kepada Saya Bahwa Ada Sebuah Penta Seni Dimana Di Dalam Acara Itu Ada Orang Yang Menari-nari Dan Ada Juga Patung Dalam Atraksi Itu Ada Gerakan-gerakan Tarian Itu Yang Berupa Penyembahan Seperti Penyembahan Kepada Patung Binatang Itu Jadi Seperti Seolah-olah Bangsa Israel Menyembah Patung Lembu Emas Hanya Ini Bedanya Bukan Patung Lembu Emas Yang Disembah Bentuknya Lain Memang Binatang Juga Tapi Bukan Lembu Nah Binatang Ini Juga Warnanya Lain Bukan Patung Lembu Emas Bukan Warnanya Beda Bukan Berwarna Kuning Warnanya Merah Nah Di dalam Kegiatan Itu Gerakan Gerakannya Itu Seperti Menyembah Kepada Binatang Ini Dan Tuhan Katakan Itu Kepada Saya Bahwa Meskipun Itu Hanya Sebuah Pentas Tapi Bagiku Itu Nyata Tuhan Tuhan Bila Itu Nyata Penyembahan Berhala Dan Tuhan Memberitahukan Bahwa Tuhan Tidak Senang Dengan Atraksi Seperti Itu Tuhan Tidak Mau Kita Manusia Menyembah Seperti Itu Menyembah Binatang Atau Patung Binatang Yang Seolah-olah Dianggap Seperti Tuhan Begitu Jadi Tuhan Tidak Menghendaki Penyembahan Berhala Meskipun Itu Ditampilkan Dalam Bentuk Pentasemi Tuhan Tidak Menghendaki Kita Menyembah Ilah-ilah Lain Nah Di dalam Keluaran 20 Ayat 3 Sudah jelas Tuhan Mengatakan Jangan Ada Padamu Ilah-ilah Lain Di Hadapanku Tuhan Tidak Menghendaki Kita Menyembah Itu Meskipun Penyembahannya Seperti Tarian Tarian Gerakannya Hanya Tarian Tarian Yang Keliatannya Indah Atau Keliatannya Keren Keliatannya Bagus Tetapi Tuhan Tidak Berkenan Tuhan Katakan Bagiku Itu Nyata Bagi Tuhan Itu Sama Aja Itu Dengan Penyembahan Berhala Bukan Sebuah Seni Bukan Sebuah Hiburan Tapi Itu Benar-benar Penyembahan Yang Dikemas Dalam Bentuk Seni Tuhan Tidak Berkenan Seperti Jadi Dari Pesan Tuhan Ini Tiga Hal Yang Tuhan Sampaikan Yang Pertama Tadi Tuhan Beritaukan Beritaukan Bahwa Memang Penyembahan Itu Sudah Ada Sejak Dulu Penyembahan Berhala Dan Tuhan Memberitaukan Bahwa Manusia Seringkali Cenderung Menginginkan Tuhan Yang Nyata Yang Kelihatan Kasat Mata Yang Bisa Dilihat Langsung Dan Tuhan Memberitaukan Pula Bahwa Tuhan Tidak Berkenan Atraksi Atraksi Ataupun Tarian Yang Seolah Oleh Itu Hiburan Pada Sebetulnya Itu Dikemas Sebenarnya Itu Penyembahan Berhala Tuhan Menghendaki Kita Sebagai Anak Tuhan Jangan Menyembah Ilah-ilah Lain Tuhan Mau Kita Menyembah Tuhan Yang Benar Yahweh Elohim Jadi Tuhan Memberitaukan Kepada Kita Pada Saat Ini Siapapun Yang Menyembah Berhala Tuhan Katakan Akulah Tuhan Yang Cemburu Aku Akan Balas Bapak Sampai Generasi Yang Ketiga Maupun Generasi Yang Keempat Dari Orang Yang Membenci Aku Jadi Tuhan Mau Sampaikan Kepada Kita Saat Ini Jangan Kita Bikin Cemburu Jangan Kita Membuat Tuhan Itu Cemburu Dengan Menyembah Ilah-ilah Lain Kita Harus Mengasihi Tuhan Karena Tuhan Katakan Apabila Tuhan Menjadi Marah Maka Generasi Ketiga Keempat Harus Membayar Harganya Artinya Mereka Akan Mendapatkan Hukuman Sama Dengan Yang Dilakukan Oleh Ayah Mereka Atau Bapak Mereka Jadi Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ini Bisa Dimengerti Dan Bermanfaat Buat Kita Semua Amin Mari Kita Satu Di dalam Doa Bapak Biarlah Biarlah Hidup Hidup Kami Senantiasa Taat Apapun Yang Menjadi Perintah Mu Kedalam Hidup Kami Ya Bapak Pada Saat Ini Kami Juga Berdoa Untuk Para Subscriber Dan Juga Yang Menyaksikan Video Ini Biarlah Semakin Hari Semakin Takut Tuhan Semakin Menyenangkan Hati Tuhan Dan Biarlah Kami Hidup Dalam Belas Kasihan Ya Bapak Biarlah Kami Hanya Menyembah Mu Saja Biarlah Kami Senantiasa Menyenangkan Hatimu Dan Biarlah Kehidupan Kami Semakin Hari Semakin Taat Dan Semakin Berkenan Di hadirat Mu Saja Terima Kasih Bapak Kami Selahkan Kami Seutuhnya Kedalam Tangan Tuhan Haleluya Amin Puji Nama Tuhan Itulah Tadi Yang Bisa Saya Sampaikan Pesan Tuhan Yang Saya Terima Tuhan Menghendaki Kita Menyembah Tuhan Yang Benar Tuhan Tidak Menghendaki Kita Menyembah Berhalah Ataupun Ilah-ilah Lain Karena Setiap Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Penyembahan Berhalah Tuhan Katakan Tuhan Akan Membalas Sampai Generasi Ketiga Dan Keempat Dari Orang Itu Dan Tuhan Tidak Menghendaki Kita Untuk Sama Seperti Orang-orang Yang Melakukan Penyembahan Berhalah Tetapi Kita Harus Takut Akan Tuhan Menjadi Pribadi Yang Baik Yang Mengikuti Semua Perintah Tuhan Sehingga Hidup Kita Bisa Diberkati Dan Kita Juga Bisa Selamat Bisa Masuk Surga Amin Kiranya Berkat Daripada Bapak Yahweh Cinta Kasih Dari Adonai Yesua Masya Dan Persekutuan Dengan Doa Kodes Tinggal Tetap Dalam Diri Kita Dari Sekarang Sampai Selama Namanya Haleluya Amin T Tin öffentlich T Tin in Pina Taraf